Rameinya drama Korea Selatan yang berjudul Squid Game membuat banyaknya warga net yang penasaran Drama Korea yang tayang di Netflix ini mengisahkan tentang permainan berdarah yang menawarkan hadiah 45,6 miliar won atau setara dengan 555 miliar rupiah dengan taruhan nyawa Para peserta yang bermain dalam permainan tersebut berjumlah 456 orang dengan berbagai macam masalah hidup yang mereka miliki Kali ini Masashi telah merangkum beberapa fakta menarik dalam pembuatan drama ini dan berikut ulasannya Nama Squid Game Nama Squid Game dipilih langsung oleh penulis sekaligus sutradara Wang Dongyu Dia mengatakan jika Squid Game ini merupakan salah satu permainan yang menguras fisik Dan salah satu permainan kesukaan Wang Inspirasi dari buku komik Asal ide Squid Game ini datang sejak 2008 lalu saat Huang pergi ke toko buku Saat di toko tersebut ia tertarik pada sebuah komik Dan dari komik tersebutlah kemudian ia mendapat inspirasi dan ingin membuat cerita seperti dalam komik Ditolak investor Wang menyelesaikan naskah ini pada 2009 lalu Namun banyak orang yang berpendapat jika naskah ini merasa familiar dan terlalu brutal Sehingga banyak orang yang menelaknya Namun untuk saat ini Squid Game dinilai relevan untuk menjadi charming pada kondisi kehidupan masyarakat sekarang yang sangat kompetitif Total 456 orang Dalam naskah cerita digambarkan bahwa peserta dalam game ini berjumlah 456 orang Dan ternyata di lokasi syuting pun jumlah untuk memerankan peserta juga sama yaitu berjumlah 456 orang Properti dibangun sumbuhan Desain produk dalam drama ini mulai dari ukuran dan detail yang dikerjakan penata artistik membuat kita terperangah Luas lokasi dan boneka raksasa seperti yang terlihat di film benar-benar boneka sungguhan Ternyata dalam proses syuting sang sutradara membuat boneka asli yang seukuran dalam adegan film yang telah kita lihat Sang sutradara menyebutkan jika memang dirinya berniat menggunakan efek komputer sesedikit mungkin demi menambah kesan realistis Demikianlah beberapa fakta menarik dalam pembuatan drama Squid Game yang mungkin belum kalian ketahui Jangan lupa like video ini dan share ke teman kalian jika merasa bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya